Halo teman-teman, komunitas XRP mengamati bahwa XRP berpotensi mengalami lonjakan nilai hingga 10 kali lipat dalam siklus bulis kali ini dengan tetap berada di bawah Ethereum dalam hal kapitalisasi pasar. Pandangan ini terbentuk dalam analisis terbaru pasar XRP oleh EBS, pembawa acara podcast Good Morning Crypto yang menampilkan Linda Jones, seorang analis Wall Street terkemuka. Selama diskusi, EBS berusaha mengatasi kekhawatiran atas kinerja XRP yang suram di pasar. Dia menyoroti bahwa selama lonjakan harga pada tahun 2017, XRP diperdagangkan 80% di bawah puncaknya dan saat ini XRP masih terpuruk 85% di bawah puncak sebelumnya, meskipun Bitcoin telah melewati level harga $70.000 USD. Meskipun demikian, EBS menekankan bahwa kegelisahan dalam komunitas XRP tidak berdasar dan mengajak untuk optimisme dengan menarik paralel dengan kinerja luar biasa XRP pada tahun 2017 yang mencatat kenaikan luar biasa hingga 70.000%. Meskipun EBS tidak meramalkan kenaikan seperti itu, dia yakin bahwa XRP memiliki potensi untuk naik 10 kali lipat dalam menilai dan tetap memiliki kapitalisasi pasar yang lebih rendah daripada Ethereum saat ini. Ini disebabkan oleh kapitalisasi pasar Ethereum yang mencapai $402 miliar, sedangkan XRP hanya sebesar $33,85 miliar dengan harga saat ini. Jika harga XRP naik 10 kali lipat, valuasinya akan mencapai $338 miliar, jauh di bawah kapitalisasi pasar Ethereum. Linda Jones, analis Wall Street, juga menganggap harga rendah XRP sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi. Dia menyoroti bahwa sekitar 400 bank telah menghubungi Ripple untuk menggunakan XRP dalam transaksi lintas batas dan melihat fluktuasi harga XRP sebagai uji coba sistem. Sebagai tanggapan terhadap gangguan harga XRP yang terjadi, analis Wall Street melihatnya sebagai wawasan tentang harga XRP di masa depan. Pada intinya pandangan positif terhadap potensi XRP untuk kenaikan nilai dan penggunaannya yang lebih luas, masih kuat di kalangan komunitas dan ahli Wall Street, mencerminkan keyakinan akan kemampuan teknologi dan adopsi mata uang kripto ini di masa mendatang. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.